Sehari jelang masa berakhirnya jabatan sebagai gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil membereskan barang dan berpamitan pada karyawan di rumah dinas gubernur Gedung Pakuan. Ridwan Kamil juga menahan tangis mengingat momen melepas jenazah anaknya Eril di Gedung Pakuan. Ridwan Kamil beserta istrinya Atalia berkeliling di rumah dinas gubernur Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat. Sehari jelang berakhirnya masa tugas sebagai gubernur pada 5 September besok. Mereka memeriksa satu persatu ruangan, kamar, serta lemari apakah masih ada barang yang tertinggal atau tidak. Ridwan dan Atalia juga berpamitan kepada karyawan yang bertugas di Gedung Pakuan yang ditinggalinya selama lima tahun ini. Ridwan Kamil nampak berkaca-kaca menahan tangis mengingat momen melepas anak tercintanya, Emeril Kan Mumtaz atau Eril, dari rumah dinas Pakuan menuju peristirahatan terakhir. Yang ini kehormatan, jadi selama kehormatan itu hadir di Gedung ini, kita harus aman. Ridwan Kamil mengaku banyak sekali kenangan di Gedung Pakuan yang telah menjadi tempat tinggal inspirasi, sumber energi, serta semangat dalam membangun Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV Bandung, Jawa Barat